Intro Dotong royongnya tidak lepas dengan sadar wisata sebenarnya Kenapa saya mengangkat dotong royong hari ini? Kenapa? Tidak lepas dengan bagaimana kita menciptakan suasana kebersihan Suasana nyaman dan aman Kenapa? Karena syarab sebuah kota pariwisata di dunia itu kan harus bersih Kemudian harus ada fasilitas-fasilitas seperti toilet dan lain-lain Dan wali kota langsa saya sangat komitmen untuk itu Bahkan Pak Dayak Beliau sendiri turun itu ke got-got itu Kenapa? Beliau memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Jadi kalau saya dengan Pak Awali ini kita bareng-bareng terus Beliau pun tetap mendukung, men-support saya sepenuhnya Biarpun beliau jarang muncul Tapi kadang-kadang dia udah selalu di belakang dia sampaikan Walaupun lukungga muslim terus ya Biar dia udah ketiga terpilih Terima kasih Pak Wali ya Kesejahtera kita itu harus bisa membaca Prediksi, potensi, tanah-tanah alam seperti apa Kita harus bisa predisikan 100 tahun yang akan datang seperti apa langsa ini Atau dunia apa kita tinggal ini Atau Indonesia 100 tahun yang akan datang seperti apa Kalau kita bisa memprediksikan itu Untuk setelah 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 yang akan datang Insya Allah kita punya persiapan-persiapan yang matah Dan kita akan mudah dalam menjalankan kehidupan Masa yang akan datang untuk anak judita Mengingat acara yang sangat penting Maka harapan saya Agar para peserta dapat berperan aktif Dalam perasaan kegiatan ini Nantinya sehingga Output dan dengan kegiatan ini Bermampaan bagi perkembangan sektor pariwisata Dan juga lingkungan Untuk kesimbangan alam Seperti sekarang tadi Di kondok langsa pada khususnya Perangnya untuk aces semua Demikian semudah ini Yang dapat saya sampaikan Dengan menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan gerakan sejarah wisata Dan aksi Serta pesona Saya nyatakan secara resmi dibuka Semoga Allah S.W.T. Selalu biasa melakukan rahmat Dan hidayah kepada kita semua Pak Wali Ya Ajal, Pak Sontoro Sayang, ayo yuk Ini simbol ya Simbol kebersihan kan sapu Jadi hari ini Habis disapu kan Sampahnya harus dimasukkan ke Sampah Jadi hari ini Semua teman-teman Harus betul-betul nikmati ya kerjanya ya Karena yang kalian lakukan Ibadah buat masuk keempat Anak-anak jujur Indonesia Saya serahkan ke Pak Wali Oke ya Terima kasih Sampai jumpa.